assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat kuding waluh banget ya bisa buat untuk makanan dirumah siang-siang hari pas panas-panas disini aku punya 300-400 gram waluh atau seperempat butir tapi gede ukurannya ini kita kupas dahulu waluhnya kalau kebanyakan sedikit juga enggak apa kurang sedikit juga enggak apa-apa ya ini ukurannya itu nggak pasti pas 300 gram atau 400 gram kayak gitu ini kita kupas sampai bersih tuh kayak gini itu seterusnya sampai semuanya selesai kemudian kita potong-potong ini supaya cepat empuk aku potong-potong seperti ini ya agak kecil udah selesai kemudian kita kukus kita gunakan api sedang aja kita kukus sampai empuk kemudian sambil nunggu waluhnya empuk aku disini siapkan cincau ini sekitar 150-200 gram cincau kalau hitam kita potong dadu ini nanti rasanya suwake dan oemak ya kita potong-potong seperti ini seperti ini aja gitu seterusnya sampai semuanya selesai ini kita sisihkan dulu ini kita sisihkan dulu cincau nya ya setelah empuk kita matikan apinya kemudian kita haluskan ini bisa kita menghaluskannya menggunakan blender atau menggunakan food chopper aku akan gunakan food chopper seperti ini tapi kalau nggak ada food chopper pakai blender juga boleh setelah halus seperti ini kita sisihkan dulu ya masih keluar asli kemudian kita siapkan panci di sini kita masukkan 13 gelas air atau 600 ml ya airnya kemudian tambahkan satu bungkus santan 65 ml atau ukuran kecil kita bisa aduk biar larut santannya ini kemudian tambahkan 6-8 sendok makan gula sesuaikan aja mau manisnya seberapa kalau misalkan suka lebih manis itu bisa ditambah ya ini kita aduk lagi sampai tercampur dan larut tambahkan sedikit garam sekitar tangga sendok teh dan sedikit vanili sekitar 1,4 sendok teh aja vanilinya atau setengah sendok teh kita aduk sampai tercampur rata ini aku akan tambahkan satu bungkus agar seperti ini yang tanpa warna atau warnanya putih sudah selesai ini kita rebus sampai mendidih gunakan api tegang dan dorong kecil aja sambil terus kita aduk ini kita tambahkan tambahkan ini ya labunya yang sudah kita blender tadi kita masukkan semuanya biar lebih tercampur rata kemudian kita aduk lagi rebus sampai benar-benar mendidih ini sudah hampir mendidih sudah dapat mengental setelah mendidih seperti ini kita matikan apinya ya kemudian kita masukkan cingcau nya yang sudah kita irisin tadi kita tuang ke dalam loyang kita isi sampai penuh ya loyang ini kemudian kita dinginkan kita dinginkan ke dalam kulkas selama kurang lebih satu sampai dua jam ya setelah satu sampai dua jam udah dingin ya ini kita bisa taruh ke dalam biru seperti ini kita lepaskan dari cetakan seperti ini hasilnya rasanya tuh lembut enak manis seger terasa waluh dan juga rasa ininya rasa cingcau nya ini wajib dicobain ya cocok banget pas panas-panas bikin makanan seperti ini selamat mencoba jangan like, subscribe, dan share ya terima kasih semuanya jadi jadi dua loyang yang satu ini yang satu ini ini kita potong Bismillahirrahmanirrahim jadinya tuh seperti ini rasanya tuh seger enak lembut dingin bisa dicoba di rumah ya